Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BKPSDMD saat ini telah selesai mengimpor berkas data pegawai non-ASN atau honorer yang ada di Kabupaten Patanghari. Meski demikian dari 4.711 berkas yang masuk atau diterima, sebanyak 2.495 berkas diantaranya tidak dapat diimpor karena tidak memenuhi syarat. Setiap daerah saat ini tengah disibukan akan pendataan pegawai non-ASN di wilayahnya masing-masing. Seperti yang terjadi di wilayah Kabupaten Patanghari, pemerintah setempat telah menerima sebanyak 4.711 berkas data honorer yang masuk untuk dilakukan verifikasi. Namun dari ribuan berkas tersebut, 2.495 berkas diantaranya tidak dapat diimpor ke Badan Kepegawaian Negara karena tidak memenuhi syarat atau TMS. Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Patanghari, Lina Dinanti mengatakan, ribuan berkas yang tidak bisa diimpor tersebut dikarenakan tidak sesuai dengan kriteria dari Kemenpan. Salah satunya kekurangan masa kerja. Pegawai tersebut merupakan tenaga dasar dan tidak sesuai dengan kategori, bahkan tidak aktif bekerja lagi di masa tahun 2022 ini. Lina menambahkan, setelah dilakukan penutupan pada 30 September lalu, dari hasil pengentrian hanya 2.216 berkas saja yang dapat diimpor, yang terdiri dari 2.131 data pegawai non-ASN dan 85 data tenaga honorer kategori 2. Melihat kondisi hanya hampir 50% saja yang dapat diimpor, pihak PKPS DMD saat ini membuka pelayanan pengaduan dan pihaknya akan memastikan akan memberi tahu apa saja yang salah. Dan di sini pihaknya belum bisa memastikan untuk proses berkas ini apakah bisa diperbaiki, karena pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut. Sampai saat ini kita sedang melakukan verifikasi terhadap berkas-berkas yang masuk, sesuai dengan kriteria yang telah diberikan oleh BKN dan Kemenpan. Sampai saat ini kita sudah mulai masuk mengupload atau mengimpor data non-ASN ke aplikasi yang telah disediakan oleh BKN. Nah untuk pendataan ini sendiri ada berapa banyak berkas yang sudah masuk? Kalau untuk Kabupaten Batanghari sendiri, berkas yang masuk ke BKPS DM itu sekitar 4.711. Nah yang sudah kita lakukan apa? Untuk impor data sampai saat ini, sampai hari ini itu sekitar 988. Sesuai dengan surat Mempan dan siaran pers BKN, kategorinya tersebut itu yang berusia minimal 20 tahun di Desember 2021 dan maksimum 56 tahun di Desember 2021. Minimal telah bekerja selama paling singkat 1 tahun di Desember 2021. Nah untuk pendataan ini sendiri, apakah ada kriteria saat kerjanya yang masih aktif atau bagaimana? Harus aktif sampai 2022, dibuktikan dengan SK tadi. Untuk langkah selanjutnya Kak, setelah diimpor data apa? Sampai saat ini kita hanya diperintahkan untuk pendataan. Langkah selanjutnya belum ada kita mendapat juknis dari BKN. Kita masih menunggu juga informasi dari pusat. Gelombong berikutnya nih? Itu juga kita belum dapat informasi. Kita masih menunggu informasi selanjutnya. Apakah masih ada perpanjangan? Itu juga belum ada. Cuma kita diperintahkan untuk pendataan dan berakhir di 30 September ini. Johnny Firdaus, Jek TV, melaporkan.